Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jadi awalnya tuh sebenernya nasi kuning ini, setiap minggunya kalau lagi di lokasi syuting tuh ada yang ngebawain gitu loh, ngebawain nasi kuning, khusus buat aku gitu. Dari fans lah, salah satu fans ibu-ibu lah, gitu lah. Nah, dari situ, enak banget pas dicoba tuh enak banget, setiap minggu dia kan dibawain terus, enak banget nasi kuningnya gitu loh. Pakai ayam, pakai telur, kornet, terus pakai perkedel juga. Nah, dari situ, aku punya ide, kenapa ini nggak dibisnisin aja gitu loh. Oke. Gitu loh, aku punya ide kayak gitu loh. Berarti idenya dari kamu? Idenya, iya, nama nasi kuning vampire itu idenya dari aku gitu loh. Jadi kenapa memilih kuliner? Karena gara-gara itu dikirimin terus sama ibu-ibu? Iya, saya pingin coba untuk bisnis itu gitu loh, ke food festival, food festival gitu loh. Akhirnya sama ibu itu juga? Iya, bareng, kerja bareng sama ibu itu. Karena dia kokinya ya? Iya, bisa dibilang gitu. Riri, sama salsa udah pernah nyobain nasi kuningnya? Gimana rasanya? Kalau tadi sih saya udah nyobain, rasanya pokoknya macerwat. Enak banget. Makasih kan. Iya, enak banget sumpah. Terima kasih kan. Riri udah pernah? Udah pernah. Udah, enak kan? Enak. Enak. Salsa? Aku kebetulan cuma bisa makan nasi putih. Selain nasi putih, enggak usah nasi uduk, nasi kuning, nasi pink, hijau, merah, kuning, enggak bisa. Oh, iya, iya. Emang ada? Serius. Jadi enggak bisa ya nasi kuning? Enggak bisa, nasi merah pun enggak bisa. Walaupun dikasih nasi kuning sama orang spesial juga tetap kamu? Enggak bisa. Enggak mungkin ya? Oh, mungkin harus dimakan kalau ada spesial ya. Pastinya kalau ada disuapin kayak, oh yaudah deh makan, nyenang. Nanti aku ke rumah ya, buah nasi kuning. Tapi kalian berdua tertarik enggak dengan bisnis-bisnis apa yang dilakukan oleh, kalau menurut gue sih bagus banget, idenya positif banget untuk masa depan, luar biasa. Kalau Salsa sama Riri, walaupun nantinya mau jadi ibu rumah tangga, tetap jadi wanita karir kan? Karena emansipasi wanita. Ada enggak pikiran? Sebenarnya aku ada sih, kayak clothing gitu. Clothing? Udah ada, tapi lagi stop dulu karena belum sempat beli bareng-bareng lagi. Apa karena sinetronya stop dulu, clothingnya stop juga enggak? Bukan, cuman waktu itu enggak sempat aja beli. Bisa ngetok-stok-stok bareng-bareng barunya belum sempat. Berarti bisnis sudah ada dong? Iya, dong. Oke, luar biasa. Kalau Riri? Belum ada sih. Kenapa kamu tidak bikin masakan Pakistan gitu disini? Boleh juga. Ini ide lah. Gastolan Pakistan Ariri misalnya. Oh iya, boleh. Nanti deh. Nanti ya. Bisa masak. Tahu makanan Pakistan gimana? Tahu. Yang orang Pakistan siapa? Iya, keturunan Pakistan. Turunan sih. Saya tanyakan. Tapi, PIN, kamu kan memang hobi traveling ya? Keluar kota, luar negeri gitu. Enggak terlalu sering juga sih, Kang Sule sebenarnya. Cuma memang kemarin baru dari Jepang kemarin gak sama nyokap kan. Dari sana gitu loh. Baru pertama kali juga. Sampai diajarin bikin apa tuh di Jepang ya kamu ya? Iya. Lo tahu dong. Saya mau orang yang apet. Kalau orang yang saya gemari, saya pasti saya lihat. Ah, iya. Iya. Karena saya tuh gemar banget. Selain ke Jepang, kemana aja, PIN? Enggak, enggak pernah yang lebih jauh lagi sih daripada Jepang. Udah paling jauh Jepang dulu lah. Paling jauh? Jimbabuye belum pernah. Belum, kan? Kelombok, kelombok. Apa? Hati-hati. Tepos eh. Ini harus diperiksa ini. Ini Kepin apa Gogon? Sule. Info. Oh iya, boleh, boleh. Kepin kemarin ke Jepang shooting film layar rebar. Oke. Iya. Judulnya Yakuza Insat. Bener, Ben. Bener. Kok menurut tau ya? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan doang. Jalan-jalan doang. Oke, shooting. Ini film yang bertiga kapan keluar? Film apa? Ini misteri. Kuntilanak Nantri Kabe. Eh, Kuntilanak Nantri Kabe. Ini gue juga pengen banget bisa kayak lu ya, traveling kemana-mana. Cuman kadang-kadang gue ini orangnya kan sibuk. Maksudnya kalau misalkan pengen langsung gimana caranya ya supaya gue sesibuk ini bisa order hotel atau apa biar. Soalnya kalau misalkan sepontan gitu suka kehabisan. Oh, tenang tuh Kang nih. Bentar Kang. Aku boleh di sebelah sini ya. Boleh. Mau jelasin ke Kang Sule. Oke, oke. Silahkan. Pakai aplikasi Traveloka, Kang. Oke. Terus caranya kan saya gak tau kalau mau pesen gimana gitu. Pokoknya Akang mah langsung aja download aplikasi Traveloka-nya. Udah ada, udah ada. Udah. Udah ada. Udah ada. Nah, dari situ nanti langsung aja beli tiket. Dari situnya, Kang mau beli tiket pesawat atau tiket hotel. Tiket hotel sekalian sama pesawatnya dong. Masa saya kesana naik kontan. Bisanya kan tiket pesawat doang ya. Tiket hotel juga bisa langsung dari sini. Disini hotel bisa? Oh berarti semuanya bisa dong disini dong. Bisa dari sini langsung. Kalau misalnya Kang Sule ini berangkat malam ini juga gitu. Tapi gak dapat hotel. Sampai sana pesen sekarang juga tuh bisa. Hari yang sama tuh bisa Kang. Oh bisa ya? Bisa langsung. Jadi sampai hotel sana langsung silahat gitu. Ini kan saya emang orangnya suka bertanya-tanya. Kalau misalkan saya pesen hotel. Misalkan. Nah, tahu hotelnya udah ada? Dari mana? Apakah saya lagi tidur tiba-tiba. Hei, hotel ini selesai dong. Apa gimana? Nah, voucher hotelnya ini gak usah di print. Cukup tunjukin aja dari handphone langsung. Ketika kita transaksi, langsung ada ya? Langsung ada. Bilang sama orang hotelnya gitu nih. Mas ini mas, langsung tunjukin aja. Oh, ditunjukin? Iya, langsung ditunjukin aja. Udah langsung masuk, check-in gitu. Oke. Itu harganya udah net tuh ya. Ini mungkin buat yang belum tahu ya cara download aplikasinya kayak gimana? Kalau gue mah update orangnya, tahu. Cara download aplikasinya gampang banget. Ketik bintang 200, bintang 900 pagar. Terus pencet tombol call. Oke. Kemudian install dan secara otomatis aplikasi Treveloca ini udah langsung ada di handphone Kang Solek dan teman-teman. Oh, iya. Kalau udah tahu gini kan gue makin semangat ya kan. Liburan juga gak perlu mikir, wah gimana nih pesawatnya, wah gimana nih hotelnya. Gak perlu kan, klik, klik, klik. Udah, jadi. Terima kasih loh. Iya, sama-sama Kang. Nah, Riri. Kalau kayak keping gini, kamu juga suka liburan. Kamu kan orangnya kayaknya sibuk banget. Aku juga suka mantai sih. Mantai? Mantai. Aku juga ke pantai. Aku juga suka. Oh, bejemur gitu ya. Duh, bareng atuh ke pantai. Ya, biar kelihatan keluarga gitu ya kan. Kepang keluarga. Nih, misalnya liburan. Kalau mau liburan tuh sebenarnya yang dituju tuh pengen ngapain sih di sana gitu. Mau lihat pemandangannya atau kulinernya. Iya, kayak penat kan di Jakarta macet. Abis itu ngeliatnya itu-itu aja. Jadi kayak pengen jalan-jalan lah, keluar bikin gitu. Kuliner-kulinernya juga suka nyobain. Suka sih, karena kebetulan aku suka banget makan. Kayak aku banyak banget makannya. Kecuali nasi kuning. Kecuali nasi kuning dan teman-temannya. Nasi goreng juga enggak? Oh, nasi goreng juga enggak? Oh, iya. Kasian banget ya, nasi digorengnya sih. Sule. Mami. Mami coming, Sule. Mami kapan sama Sule. Jadi dari Garut? Kau dari Garut, Mami di Amerika, Sule. Amerika. Bawa doa dong. Di sana, jalan-jalan di Amerika. Yang waktu nyari pesawatnya susah itu. Oleh-oleh buat Sule. Yang waktu nyari pesawatnya susah itu, Mie. Ini ya. Iya. Mami banyak, Mie. Mami banyak banget, Mie. Mami banyak banget, Mie. Mami tuh capeknya hari ini, Mie. Ini buat kamu. Iya, Andre. Sule mah, walaupun mukanya rembok, tapi hatinya hello kitty. Iya, Mie. 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 Tidur cepet. Iya, tapi sebenernya mampang kemalem ceritain Mami soal si kancil sama kurah-kurah ya? Oh iya, udah ada ceritanya si kancil jadi cabai-cabai-an. Oh iya. Eh, ini kanannya apa kamu? Halo, apa kabar? Apa kabar? Wah, cantik-cantik. Singa. Sini, lihat biar Mami bawa. Ini, temen. Cantik banget. Tarsa. Nah, kalian suka jalan-jalan juga? Suka, Mie. Suka dibawain oleh apa sama Mie-nya? Apa ya? Ya, paling. Bener tuh. Saya memang maju. Paling kayak barang-barang itu sih, tas. Tas, baju. Ayo, sampai diberesin. Iya, iya. Nanti kapan-kapan jalan-jalan sama Tante ya? Sama Sule juga. Sule mah orang yang baik. Masa gini, Sule Mami pengen ke Jepang, langsung disuruh ke Amerika. Sama Sule, apa? Sule, orang yang baik. Padahal pengen ke Jepang ya? Sule, Mami pengen makan pisa, diberi kuek diaw. Wih, dia mah. Itu nanya ya? Iya. Ada pengennya hebat, pokoknya ya. Hebat, sama. Karena saya rakin di Amerika juga ada orang Jepang. Iya, betul. Eh, ayo tuh. Kalau, Mami mau beberes dulu. Iya. Mami nanti dulu, Mami. Sama mau istirahat. Biasa jet lag di pesawat hampir 50 jam. Oh iya, Pint, tadi ada yang lupa. Kalau pesen di itu, hotel harganya gimana tuh, Pint? Harganya mah terjangkau. Pasti travel local selalu kasih harga yang jujur dan murah. Pasti ini. Jadi, enggak pesen aja lah. Enggak mahal. Mungkin sama gampang, enggak mahal. Harganya murah, terjangkau sama siapapun ya. Terjangkau. Terima kasih. Suara, Andre? Iya, belum dikasih minum. Oh iya. Kamu kenapa kelihatan serius sekali? Pasti ada sesuatu. Silahkan, Pak. Tentang, Pak. Tentang, Pak. Jangan. Perkenalkan. Ini asisten. Aku malu. Ini asisten rumah tangga. Calon cemewe saya. Jangan lama-lama. Punya saya, bentar lagi nih. Salim dong. Anaknya Haji Mar'uk. Kerja di sini. Ya, iya. Iya, demenan saya. Tentang lagi mau wakil rapat. Datang, Vin. Kalau pas terundangan, datang. Saya undang ya. Iya. Dianya mah udah ngopet banget. Dianya mah udah ngopet banget sama saya. Cuman saya tangan dululah. Gitu. Mumpung masih kosong. Mirip sama pacar saya. Masa? Masa. Ciri-ciri ini gimana sih pacar lo tuh yang sukanya gimana sih mau? Pacar. Mirip kayak gini, Kang Andre. Sumpah. Ini kayak gini. Mirip ya. Saya boleh di sebelahnya. Apa ya? Jangan ini punya saya loh. Vin, pacaran sama pacar kamu udah berapa lama sih? Udah dua tahun setengah. Udah dua tahun? Ini Kevin tuh orangnya baik ya. Masa ini kalau ketemu juga. Wah Kang Sula. Tapi gue pengen ada yang gue tanyain. Waktu dulu kamu nyatain sama pacar kamu. Gimana sih? Pertamanya waktu di lokasi syuting sih sebenernya. Di lokasi syuting? Oke. Bisa dibilang sih sebenernya bukan cinlok ya. Cinlok? Tapi cilok. Udah. Lu mah udah ngomong dulu. Eh, kenapa? Ini pacar saya loh. Iya, iya, bapak. Terus? Terus, ya pertamanya sih sebelum ketemu di lokasi syuting yang ini yang saya suka sama dia pertama kali gitu. Sebelumnya sih emang udah kenal gitu temen aja. Sama dia? Iya sama Saila maksudnya. Terus, ya udah biasa aja gitu lah. Kurang menarik hati gitu. Nah setelah itu baru ketemu di lokasi yang ini kok ada bumbu-bumbu gitu. Asik! Jadi pas dia nungguin lokasi syuting dateng pacarnya Saila. Banyak bumbu ini. Tapi Vin. Ini maaf. Ini tadi kayaknya keliatannya kamu bawa sesuatu. Ini emang dari pacar kamu? Tadi kan gak dikasih ke saya. Ini kado apa-apa nih Vin? Ini kado. Tadi sebenernya buat pacar saya. Cuman pacar saya dari tadi pas saya topon gak diangkat-angkat. Udah lah buat ini aja gak apa-apa ya? Boleh? Apa-apa boleh? Gak apa-apa ya Kang? Cuman oleh-oleh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini misalkan pacar kamu ya. Cara ngasihnya gimana sih? Ini pacar saya jangan ditanggung. Misalnya bisa coba. Tapi yang ini gak mirip pacar saya Kang. Gak apa-apa. Ini kan misalnya. Ngomongnya gimana? Pacar. Ini buat lo. Kalau apa pacar yang mesra dong. Yang mesra dong. Loh kok malu. Jangan gitu kan. Coba-coba. Ini jangan dikanggu pacar saya ini. Ini buat kamu. Ngeliatin gue. Tapi emang mirip banget sama. Mirip banget Kang sumpah. Iya banget. Oh kamu kayak yang suka mandian. Kamu sudah saya ganci lebih dari orang-orang loh. Aku mau. Nih katanya kamu dikasih coklat. Gak apa-apa saya emang dah. Belum jadian sama kamu juga. Coklatnya pagi dua ya. Kita makan berdua. Oh iya dong. Sorry ya. Sorry ya. Suap-suapan dong. Oh bojo. Bang Sule. Bang Sule. Ini mau makan coklat gak? Aku mau beras sama aku. Makan coklat. Takut jendut. Bukan. Giginya udah habis. Lu buat aku ya. Ya buat kamu aja. Saya hilang. Ini misalkan ya. Misalkan kamu punya pacar. Eh. Geling-geling sendiri. Lagi gempa Kang. Eh kalau lagi gempa semua gini. Lagi gempa lo sendiri. Alasannya gak akurat. Saya hilang misalkan saya hilang. Misalkan pacar apa kamu punya pacar. Kamu sukanya dari apa sih? Apa karena dia apa? Kalau kayak. Kalau ngeliat kayak gini sih gak suka. Biasa aja. Tapi kalau udah. Baru aku tahu gimana-gimananya. Cuma kalau gini biasa aja. Ya ganteng sih. Cuma kan. Kalau ganteng aja juga. Ngapain. Berarti kamu lebih memilih orang jelek tapi baik? Iya. Apa lebih memilih orang ganteng tapi gak baik? Ya orang jelek baiklah. Saya dong. Saya. Baik gitu loh. Baik saya emang. Nah kalau Kevin. Ini kan mirip sama pacar kamu. Apa yang kamu suka dari dia? Yang. Kalau. Eh. Ah. Eh. Perhatian. Kalau gini mah biasa aja. Ini kokir. Kalau dia sukanya. Kamu abisnya bilang aku biasa aja. Vin. Kalau sukanya sama perhatian banyak lo nyarinya. Kalau begitu. Lo ke bioskop aja. Perhatian. Oke Riri. Riri sama Salsa. Kamu udah punya cemewel? Cemewel. Belum punya pacar. Makanya sedih banget ya. Ini kamu melihat. Mereka seperti ini. Apa kamu. Ya Allah banyak. Pengen kayak mereka. Punya pacar. Apa gimana? Enggak sih aku lagi tidak pengen punya pacar. Lagi gak pengen punya pacar. Rasa sih. Karena saya lagi pengen lho. Kalau Riri. Riri lagi nunggu. Eh pacar saya kurang. Riri lagi nunggu. Aku udah yang jawab Riri lagi nunggu. Riri lagi nunggu ya. Di tembak. Oke. Pasti penasaran ya. Siapa ya. Yang akan menembak Riri. Nah. Kita hadirkan disini setelah yang satu ini. Disini aja. Atau coba aku yang tanya deh. Pak Atau emang ini harganya berapa? Gak tau gak nanya. Itu gak nanya. Itu gak nanya. Kamu mah cantik. Saya begini pasti gak denger. Sampai jumpa di video selanjutnya.